Hai baik di video ini saya akan uji nyali nyoba proses mining sekalian demo lah software yang dipakai adalah pm4pay bukan software ini sebenarnya source code Oke Anda bisa baca tentang pm4pay ini ini ada dua ada di sini ada beberapa sih ada di sini yang lumayan oke lah masuk ke dokumentasinya di sini ada dokumentasinya enggak Oh enggak ada coba lihat ada dokumentasinya enggak Oke ini dia langsung kasih eksempel aja oke eh langsung eksempel Hai cuman ini programmingnya enggak enggak programming cuman kayak gini doang sih cuman lima kalimat doang asli parah banget nih program ini cuman parah banget cuman lima kalimat doang yang intinya kita import library nya pm4pay kemudian kita baca file log dari prosesnya dalam format ses kalau dia formatnya CSV kita perlu convert dulu kemudian ini proses miningnya oke cuman kayak gini doang dan yang ketiga adalah visualisasinya bikin gambarnya di proses mining ya cuman kayak kayak gini oke untuk lebih lengkapnya bisa lihat di dokumentasinya di pm4pay fit fronthover.de ini lebih lengkap lumayan di sini ada menjelaskan proses mining gimana dan Hai kayaknya Oke ini proses proses ini proses seperti ini kira-kira Oke jadi siapa ngerjain apa tambahin mungkin ada wak jamnya waktunya Oke nah nanti tampilannya outputnya kira-kira seperti inilah kira-kira start selesai finish dia ngapain aja di sini ini kita bisa lihat pilihan prosesnya apa aja nah catatannya sendiri kalau dalam bentuk CSV bentuknya seperti ini gambar ini ini kebetulan CSVnya pakai titik koma kalau yang sering kali dapat dari data set pakai koma kemudian kita load nah kalau CSV kita perlu pakai panda buat import kemudian kita perlu eh convert ini convert-nya disini nih di convert-nya nih nih convert-nya oke eh nah ini import convert-nya lah oke nah ini bisa baca-baca di sini cuman saya akan langsung aja ke catatan saya biar kelihatan lebih cepet aja Hai proses mining oke di sini saya kantor gua nah ini langsung cara nginstallnya eh pertama kali kita perlu nginstall sobat-sobat pendukung terutama mungkin yang tidak ada nih grafis seringkali harus kita defaultnya suka nggak dimasukin jadi kita harus install manual setelah ini di install pendukungnya kita juga perlu nginstall Anaconda biar aman karena banyak tool to python yang akan nginstall Anaconda ini semua urusannya Anaconda sampai titik ini Anaconda kemudian kita perlu nginstall python tripit karena kita install proses PM4Pi nya pakai pit udah gitu kita betulkan pathnya udah ini cara nginstallnya kayak gini aja oke yang lumayan gede Anaconda Anaconda lumayan nih sekarang saya kira-kira satu giga parah gede banget Anaconda parah Oke nah setelah selesai install nah ini ada saya ada dua dua kelompok yang ini kalau yang PM itu data setnya pakai ses kalau yang PD itu data setnya saya pakai CSV Oke tapi sama nih heuristik DFG BPMN sama Oke nah kalau yang ini bentuknya cuma kayak gini doang import by load data iklan saya taruhnya di homono orange process mining BP ini segala macam terus kita discover prosesnya terus kita tampilin Oke kalau yang ini juga enggak benih saya kelihat kasih lihat yang lain nah ini kalau kita ini rada ribet nih soalnya turun ke bawah sebetulnya nyamping yang bener kayak gini nah jadi yang atas ini baca datanya CSV untuk separasinya koma disini nah yang penting kita harus kasih tahu case ID nya itu apa terus activity namenya apa terus timestamp nya apa Oke kemudian kita convert ke dalam eh ses ini sebenarnya nah casnya bisa kita proses disini dan terakhir ini kita view oke nah sekarang season 2 kita akan coba jalankan disini oh di Indonesia oh di a learned proses mining Oke Python 3 ini kita lihat dulu ya pdbfbmn nah ini dia baca filenya ini insurance klaim kalau mau ngerubah ya di edit ini enggak ada klik-klik drag-gat nih di edit jadi nih insurance klaim kemudian ini kita lihat proses insurance klaim itu seperti apa datanya sendiri seperti ini sih more insurance klaim nih datanya kayak gini nih ya jadi ada case ID terus ngapain terus ada timestamp ini ada orangnya dan sebagainya tapi ini nggak akan diproses yang belakang ini nggak diproses kita proses yang depannya aja ok clearlayer python 3pdbpmn dia baca file-nya karena file-nya cukup gede agar lama dikit bacanya dia baca udah gitu nanti di convert ke dalam ses nanti udah gitu itu kita visualisasi jadi bentuknya kayak gitu sih cara kerjanya ini lumayan lama nih ya nah ini keluar udah mulai kebaca dia ada beberapa yang nggak beres formatnya nah nih Nah ini keluar tampilannya jadi nih dia berhasil ngeliat ininya bentuknya kayak gini nah BPMN itu cuan gini aja sih bentuknya jadi ada first notification ada close claim ada yang dibayar ada yang eh klaim decision apa nggak tahu lah tapi ada yang close claim klaimnya selesai ada yang dibayar oke ada nggak dibayar ini ada yang bayar ada yang enggak nih ceritanya oke nah kalau mau ngeliat yang lebih seru di heuristik ini ih alah B nya dua jadi sama prosesnya dia baca kemudian dia akan keluarin ininya gambarnya nah ini lebih seru nih ini kelihatan ada 30.000 klaim yang masuk yang diprosesnya 2029 ribu terus assign claim nya hanya sekian claim decision sekian kemudian dari sekian yang dibayar 2000 sekian Hai kemudian yang set reserve selesai selesai sekian send payment sekian close claim nya 2633 totalnya 29820 ada send payment yang send payment langsung balik ke sini 177 ada tiga set reserve tiga jadi kelihatan ini alurnya kemana aja sebenarnya ada yang loncat langsung selesai dari sini retriever selesai send payment selesai close jadi kalau heuristik ini bisa kelihatan lebih seru sih sebenarnya kalau saya karena kelihatan jalannya lewat mana ada berapa yang ngedrop lewat mana gitu oke jadi mudah-mudahan bisa memberi bayangan dimana aja proses itu berjalan dimana yang terjadi apa drop out gitu kira-kira dimana yang jadi di bottleneck kelihatan semuanya mudah-mudahan dengan ini kita bisa melakukan analisa proses-proses yang terjadi di pemerintahan di startup di perusahaan korporat di sekolah kampus dan sebagainya kelihatan semuanya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran terima kasih terima kasih terima kasih